Pemirsa ribuan masyarakat tumplek-blek antusias mengikuti jalan santai bertajuk Festival Kampung Merdeka dalam rangka memperingati HOT Rehubung Indonesia ke 77 tahun. Event tersebut juga menjadi barometer kebangkitan ekonomi di Desa Balirejo. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragiril Saputro secara simbolis melakukan pemotongan pita sebagai bertanda. Diberangkatkannya event jalan santai barang bupati di Desa Balirejo, Kecamatan Kebun Sari, Kampatan Madiun. Didampingi oleh Camat dan Kepala Desa Balirejo Tri Susrawati, ribuan masyarakat tumplek-blek antusias mengikuti acara tersebut dari awal acara hingga akhir penjurian. Tampak kedekatan rombongan Bupati Madiun Ahmad Dawami yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kaupati Madiun, Pentalianawati, turut serta dalam jalan santai berkeliling desa setempat. Event yang bertajuk Festival Kampung Merdeka dalam rangka memperingati HUT RI ke 77 tahun menjadi barometer kebangkitan ekonomi di Desa Balirejo, sesuai tema yang diusung oleh pemerintah pusat yakni pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dengan adanya event ini tentunya dibarengi dengan bangkitnya perekonomian pelaku UMKM di Desa Balirejo. Beberapa lapak UMKM juga berjajar turut mengwarnai area Festival Kampung Merdeka. Mereka menjajahkan dagangannya yang terdiri dari makanan produk olahan pangan, makanan ringan, cindera mata, dan aneka igref. Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan kegiatan perayaan HUT RI ke 77 tahun ini sengaja difokuskan pada masing-masing desa. Sehingga seiring dengan banyaknya kegiatan perayaan HUT Republik Indonesia, maka pelaku usaha mikro dan ekonomi dapat bangkit lebih cepat pasca pandemi COVID-19 selama dua tahun. 17 tahun itu memang konsentrasikan kita di desa. Jadi di tiap desa, di tiap ERT pun ada kegiatan. Artinya ini sebuah perekonomian, Pak Kepatawami 17 menjadi kebangkitan ekonomi kita. Sehingga sesuai teknologi. Semuanya hanya dasar kekompakan dan semangat untuk maju itu saja. Untuk membuat perubahan di desa Balirejo ini ternyata tidak sulit untuk bagi saya mengarahkan masyarakat desa Balirejo ini dengan atas dasar kekompakan dan kemauan yang keras. Kita bekerja sama-sama dari kita. Berdasarkan data dari pihak panitia, jumlah kupon yang terjual sebanyak 5 ribu lebih laku. Pihak panitia pun menyediakan berbagai macam hadiah menarik, mulai dari hadiah utama 1 unit sepeda motor dan 2 ekor kambing, serta berbagai macam hadiah dan dur price yang menarik. Tofa Pradana, JTV, Madiun.